selamat menikmati 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 usaha mikro dengan lembar kepembiayaan dan investor yang bertujuan untuk mengembangkan usaha agar bisa naik kelar sebelum masuk ke acara sambutan saya akan memberikan info untuk mengisi lembar evaluasi melalui chat yang akan ditampilkan di layar, jadi teman-teman bersama mau masuk ke lembar untuk perbaikan kami selanjutnya baik, kita masuk ke sesi pembukaan saya persilahkan pertama kali untuk Mbak Aza perwakilan dan Sampurna untuk Indonesia untuk memberikan sambutan pertama silahkan Mbak Aza selamat pagi semuanya perkenalkan saya Azalea dari perwakilan dari Sampurna untuk Indonesia jadi tahun ini kami ada program dengan Indonesia untuk melatih UKM-UKM yang ada di UPRS Pulau Gebang webinar kali ini mungkin sudah disampaikan oleh Bu Ivi adalah untuk membantu para UKM yang sedang menghadapi pandemi ini bagaimana caranya untuk teman-teman UKM dapat melalui pandemi tersebut dan bagaimana bounce back setelah pandemi ini selesai kami berharap menara sumber kami hari ini Pak Indra ada Mbak Prili juga bisa membantu teman-teman kami dan semoga materi yang diberikan hari ini akan berguna untuk semua teman-teman UKM kita terima kasih terima kasih Mbak Aza sedang berjalan sambutannya nah sebagai tambahan informasi ini Inorvek telah bekerja sama dalam Sampurna untuk Indonesia selama lima tahun nah harapannya selalu kita bisa bekerja sama lagi Mbak ya di tahun-tahun mendatang ya Mbak semoga amin amin nah selanjutnya sambutan kedua dari Ibu Vita Kepala UPRS Pelo Gebang jadi kita bersihkan sebut kepada Bukita untuk berjalan sambutan baik terima kasih Mbak Isi yang telah memberikan kesempatan selamat pagi Mbak Prili ya kemudian Indra Uno dan Mbak Aza Aza Lea ya Mbak pertama-tama saya terima kasih kepada PT Inotek yang telah memfasilitasi kegiatan ini kemudian juga kepada para panelis yang menangasumber dan para perserta perserta seminar ini puji syukur kita penjaga karena hari ini kita masih diberikan sehat ya Ibu ya semuanya sehingga dapat bertemu walaupun via online ini tapi Ibu sekalian seminar ini tadi sudah disampaikan bahwa ini bukan gagasan dari PT Inotek bekerjasama dengan PT Sampurna Indonesia dan UPRS Pelo Gebang untuk membantu pemberdayaan warga rukun memang benar sejak 2019 ya Iki telah melakukan kegiatan di UPRS Pelo Gebang dan bahkan sudah menerbitkan katalog UMKM Tulsun Pelo Gebang saya berterima kasih sekali nih karena memang benar-benar itu bermanfaat untuk digital marketingnya ya nah dalam masa pandemi ini Inotek juga tetap melakukan kegiatan secara online ya pelatihan dan pendantingan kepada warga Tulsun UMKM yang mana dampak dari pandemi ini memang sangat berdampak sekali terhadap konsep para UKM ini nah ini diperlukan satu wadah benar satu wadah untuk memotivasi menginspirasi para UKM ini agar tetap bertahan usahanya gitu jadi saya informasikan di Resul Pelo Gebang ini ada 112 pelaku usaha yang difasilitasi oleh pengelola terkait dengan tempat usahanya itu ada kira-kira 50 usaha kuliner dan juga sisanya itu campuran ya mbak ya nah selama PSBB ini kita semua merasakan jadi ada pembatasan-pembatasan kegiatan kita ya dari mulai kegiatan ibadah sosial kemudian pekerja dan sebagainya nah sangat berdampak begitu juga di rumah Susum jadi kami pengelola membatasi semua gerak di sini jadi contoh para unit usaha ini yang apa ada unit usahanya itu kami batasi bukanya itu misalnya tadinya narut malam sampai jam 8 malam kemudian yang usaha kuliner yang biasanya di depan unit usahanya ada meja atau kursi untuk mereka makan di tempat kami tidak izinkan untuk mentara waktu jadi mereka dengan take away aja gitu ya kemudian kemudian juga dengan pembatasan gerak warga juga menimbulkan adanya omset turun seperti ini itulah saya sangat terima kasih dilakukan seminar ini untuk memberikan inspirasi motivasi apalagi narasumbernya ini adalah aduh udah artis kemudian muda pengusaha lagi mudah-mudahan dengan sama-sama kita dengarkan seminar di sini sharing dari para narasumber memotivasi ibu mala ya dan khususnya di UKM di rusun pulau kebang untuk bisa bertahan kan di sini nanti ada diberikan tips bagaimana agar bisnis tetap bertahan kemudian bagaimana mendorong UKM ini bisa dia terus inovasi dan mempersiapkan diri ya baik itu masa penduduk maupun pasca nanti setelah pandemi agar lebih maju lagi saya harapkan yang mengikuti peserta ini ikuti seminar sampai dengan selesai dan bisa bermanfaat menurutnya saya pesan kepada UKM dari Pulau Gebang agar bisa diambil ilmunya jadi tetap tahan untuk melanjutkan usahanya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim seminar ini saya buka terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bu Fita semoga memang seminar ini bermanfaat ya untuk terutama ditujukan bagi UNKM UKM Pulau Gebang yang telah diberikan kepada masyarakat kita lanjut nah sumber webinar yang pertama Mbak Priuli untuk sharing pengalaman bertahan di masa pandemi sebelum sesi sharing dimulai saya akan menyatakan sedikit biografi dari Mbak Priuli Mbak Priuli nama panjangnya Priuli Latukol Sina adalah serang aktris di senter dan gira usaha kurnia masih sangat muda luar biasa jadi pilih gitu ya 23 tahun benar ya Mbak 23 tahun pencapaian yang luar biasa sebagai sosok ternama di Indonesia Mbak Priuli memiliki 4 usaha kuliner yaitu Real Cake Bedel Bakery Nauna Judus ini yang terakhir baru dilanjut ini ya Mbak Nauna Judus ini ya 2 atau 3 bulan Nauna Judus sudah 2 tahun sebenarnya oh 2 tahun berarti saya ketinggalan ini apa berikan artisnya masih ketinggalan saya pikir 2 bulan kemudian ada Srinili ya Mbak dan satu usaha fashion yaitu Illiwear Collection serangkan gimana cara Mbak Priuli mengelola kelima usahanya UCR sangat muda tetapi juga jadi artis juga nah apakah usahanya saat ini berdampakkan jadi atau tidak kita ikuti ya Mbak CWA ada Priuli ikut Zoom ada Priuli kita kita ngobrol ya Mbak Priuli bagus nih baru mulai kalau mau ya ikut Zoom ya itu udah gue kasih linknya oke baik Mbak Priuli pertanyaan pertama nih oke dulu tuh bagaimana sih terinspirasinya memulai bisnis kulinar dan fashion dan bagaimana membagi waktunya nih sebagai artis tapi juga sebagai oke awalnya saya ingin membuka bisnis itu memang karena saya merasa tidak selamanya saya bisa di dunia entertainment gitu karena di dunia entertainment kan banyak artis-artis baru bagaimana caranya saya bisa bertahan yaitu lewat bisnis dan memang awalnya saya memang suka di dunia bisnis dari umur dari saya SD itu sekitar 11 sampai 12 tahun itu saya udah jualan stiker di sekolah jadi saya udah punya jiwa bisnis dari saya SD sehingga saya kembangkan dari didikan papa saya juga lalu saya sekolah akhirnya saya memutuskan untuk membuat bisnis dan dengan posisi saya sekarang I think it's important for entrepreneur untuk melihat peluang dan posisi saya sekarang akhirnya memudahkan saya untuk mempromosikan bisnis saya dengan penyimpun yang saya punya gitu dan dengan adanya pandemik ini pastinya bisnis-bisnis sangat berpengaruh ya dari segi omset walaupun usaha sudah dipromosikan secara saya sudah menerapkan digitalisasi di bisnis-bisnis saya tapi pasti ada penurunan omset karena daya beli masyarakat yang sekarang menurun karena raja pandemik ini gitu makanya saya senang sekali kalau misalnya diberikan kesempatan untuk memberikan tips-tips hari ini langkah yang harus diperhatikan untuk membuat usaha kita bertahan di saat pandemik mungkin singkat aja ya saya share sesuai dengan apa yang saya alami saat ini langkah pertama itu beradaptasi dengan new normal dan meninjau behavior baru calon customer dan dengan begitu kita bisa membuat strategi baru yang disesuaikan dengan behavior baru si calon customer itu contohnya sekarang banyak orang yang akhirnya suka masak karena mereka mungkin di rumah aja dan akhirnya mencari-cari kegiatan positif dan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan oleh customer atau calon customer kita adalah mereka suka masak akhirnya nah sebagai entrepreneur akhirnya kita harus berpikir kira-kira strategi apa atau produk apa yang bisa memenuhi kebiasaan baru si customer yang akhirnya jadi suka masak mungkin yang tadinya dia business woman atau wanita karir tapi tiba-tiba jadi suka masak karena itu juga yang saya alami nah yang saya lakukan adalah contohnya menu restoran saya yang akhirnya memproduksi frozen food tadinya restoran saya nona judas itu tidak memproduksi frozen food tapi karena melihat kebiasaan baru calon customer akhirnya kita memproduksi frozen food yang kalau ingin memakannya customer mau gak mau harus menghangatkannya dulu dengan cara menumis dengan begitu kita bisa memenuhi kebiasaan baru mereka yang suka masak dan cara mempromosikannya juga bisa dengan video memasak kreasi dengan menu restoran saya jadi bagaimana kita bisa membuat strategi marketing baru yang kita sesuaikan dengan behavior baru calon customer kita apalagi dengan adanya pandemik ini akan terjadi tren-tren baru nih seperti sekarang kita melakukan virtual talk show seperti ini live zoom dan lainnya nah sebagai entrepreneur penting bagi kita untuk terus melihat peluang agar kita bisa merumuskan pola bisnis baru yang tepat untuk kita nah langkah kedua yang saya pengen share adalah mengandalkan atau memanfaatkan teknologi karena selain kualitas produk yang paling diperlukan adalah branding karena kalau misalnya kita kualitas produknya udah bagus tapi gak ada yang tahu itu sama aja bohong menurut saya jadi kualitas produk itu perlu tapi branding dan bagaimana kita mencapai pengetahuan produk kita itu penting dan saya pikir itu salah satu element yang paling penting kalau misalnya kita membuat bisnis nah apakah produk kita sudah menarik di sosial media kita dan penting bagi kita juga untuk merumuskan siapa target market kita apakah desain kita strategi marketing kita PR marketing kita itu udah sesuai sama target market kita jadi it's important to have interesting promo and design in our social media karena adanya pandemi ini aktivitas orang itu jadi lebih banyak di sosial media setiap hari kayaknya banyak banget orang tuh live Instagram mau artis mau enggak itu semuanya pasti live Instagram seperti yang saya lakukan saya launching jadi Illy Wears Collection itu di rebranding akhirnya produknya menjadi rebel princess dan kemarin saya virtual launching gitu itu kan sesuatu kebiasaan baru nah terus so it's our time to take advantage of it dengan memberikan konten menarik dan promo menarik di sosial media basically our branding harus kuat dan penting bagi kita untuk menerapkan digitalisasi pada bisnis kita lalu ketiga ini yang paling penting banget untuk memperhatikan operasional kita di saat pandemi kayak gini supaya tidak rugi ya karena di saat pandemi kayak gini seperti ini tuh perlu bagi kita untuk melakukan evaluasi per hari mungkin bagi yang melakukan mungkin bagi yang udah melakukan bisnis kadang melakukan evaluasinya tiap minggu atau tiap bulan tapi di saat pandemi ini it's so important for us to evaluate our business every day terutama bagi pelaku bisnis F&B karena bahan-bahan makanan itu kan berpotensi untuk ada luar sa nah evaluasi per hari ini akan membantu kita memberikan gambaran atau tolak ukur seberapa banyak sih bahan makanan yang bisa terjual setiap harinya sehingga kita tidak buang-buang makanan kayak bisa reduce cost produksi juga bisa take out menu-menu yang kira-kira penjualannya rendah kayak misalnya di restoran saya menu-menu yang sekiranya produksinya rendah sekali setiap harinya itu kita take out supaya kita tidak membeli makanan atau bahan-makanan sia-sia gitu terus menciptakan produk yang dibutuhkan pada saat seperti ini itu penting banget buat kita misalnya baru memulai usaha karena saat pandemik ini dan pandemik ini juga kita tidak tahu sampai kapan so I think so I think it's important for us untuk create product yang memang bisa berkoneksi dan align sama pandemik seperti ini misalnya teman-teman aku yang tiba-tiba mereka memproduksi jamu itu teman SMA aku tiba-tiba memproduksi jamu kayak heran banget sejak kapan dia bisa bikin jamu gitu kan tapi akhirnya dia memanfaatkan internet gimana caranya membuat jamu terus dengan packaging yang menarik sehingga ternyata jamu-jamu dia udah produksi dalam jumlah banyak perharinya apalagi di saat seperti ini seperti pon-pon terus juga beras kencur kunyit itu katanya laku banget karena memang bisa menaikkan imun tubuh kita kan so melihat seperti itu aku akhirnya terinspirasi oh penting juga ya buat kita untuk mungkin menciptakan produk baru yang memang cocok untuk pandemik seperti ini tapi juga bisa jangka panjang karena walaupun tidak pandemik jamu kan juga bisa tetap kita konsumsi gitu jadi gimana caranya kita bisa punya pola pikir wira usaha yang terus melihat peluang dan terus update sama keadaan gitu dan buat marketing strategi it's okay to follow the trend karena sekarang juga selain instagram banyak sekali entrepreneur muda yang mempromosikan produknya lewat tiktok karena memang tiktok itu sekarang sudah over 800 million users itu kesempatan kita untuk bisa menggunakan itu karena itu juga yang aku lakukan melihat inspirasi-inspirasi video tiktok untuk mempromosikan clothing line ku dan itu sangat berpengaruh sekali gitu jadi kita bisa attract wider audience especially young audience jadi itu langkah-langkah yang bisa aku share hari ini yang sudah aku lakukan juga untuk menghadapi pandemik ini dan how to maintain this business di pandemik seperti ini seperti itu keren banget mbak tips yang lengkap dari S-Z berbiasa ya ini tadinya saya menyiapkan beberapa pertanyaan mbak tapi kayaknya udah dijawab semua disini iya keren banget tipsnya jadi kalau saya ambil ada 5 tips ya mbak yang pertama beradaptasi dengan new normal kemudian yang pasti harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen karena new normal ini kan konsumen itu berubah ya kebiasaannya jadi harus bisa menunjukkan konsumen yang sesuai dengan kebiasaan yang baru kemudian yang kedua memanfaatkan teknologi pastinya terutama tadi disampaikan bahwa untuk branding dan promosi yang ketiga adalah operasional di masa pandemi ini harus diperhatikan terutama juga harus melakukan evaluasi setiap harinya karena biasanya kan kita melakukan seminggu sekali gitu ya tetap buka tapi ini karena ada waktunya luang gitu ya bisa dilakukan evaluasi setiap harinya dan di masa pandemi ini kayaknya sesuatu tuh cepat banget gitu ya berubahnya ya hari demi hari tuh ada update terus jadi evaluasi memang harus dilakukan setiap hari ya iya benar banyak banget entrepreneur-entrepreneur baru misalnya temenku yang gak punya bisnis tapi karena pandemi gini karena mereka punya waktu luang akhirnya mereka menciptakan produk-produk baru nah jangan sampai kita ketinggalan juga sama produk-produk baru itu makanya it's so important for us to evaluate our product every day gitu dan bagaimana kayak misalnya sekarang daya beli kan turun karena pandemi seperti ini gitu nah mungkin kita bisa melakukan promo-promo gitu gimana kita bisa menjual produk kita lebih murah supaya bisa lebih di reach sama target market kita tapi gak rugi juga karena cost produksinya sudah kita kurangi jadi kayak gimana gitu kita bisa menjual produk ini supaya bisnis kita juga bisa tetap hidup karena kan menjadi entrepreneur tuh saya belajarnya tanggung jawabnya bukan ke diri sendiri aja tapi saya ada 30 karyawan gitu dan di saat pandemi seperti ini saya tidak pulangkan dan tidak ada satupun yang saya berhentikan gitu jadi bagaimana caranya memikul tanggung jawab agar bisa tetap memperkerjakan mereka memberikan THM kebaran jadinya itu memaksa kita kan untuk terus berpikir gitu gimana caranya supaya bisnis ini tetap berjalan gitu oke jadi itu tenar nih terkait dengan karyawan gitu ya mbak jadi apakah ada pengurangan mbak karena banyak nih yang persantapan besar bahkan ya malah menutup gitu usahanya terpaksa menutup bahkan yang surprise ini malah yang mikro dan kecil gitu karena mereka dengan giat bisa langsung beradaptasi dengan kondisi pandemi ini nah kalau usahanya mbak Tiri seperti apa nih apakah ada pengurangan karyawan atau bagaimana kalau saya sendiri tidak ada pengurangan karyawan karena kebetulan saya banyak mengadakan fundraising untuk orang-orang yang di PHK masa saya mengadakan fundraising tapi saya mau PHK karyawan saya sendiri kan tidak nyambung jadi saya benar-benar kerjasama sama partner saya bagaimana caranya kita bisa survive agar kita jangan sampai mem-PHK pekerja gitu kan karena kan mereka juga kita tahu kebutuhan mereka gitu seperti apa dan akhirnya kita tetap buka online kerjasama sama aplikasi transportasi online sehingga kita bisa buka dapur kecil buka dapur online kecil jadi delivery itu masih tetap berjalan gitu dan Alhamdulillah rezeki itu akan selalu ada aja gitu ya walaupun kita cuma buka online tapi kadang ada orang yang pesen dalam jumlah banyak karena buat donasi dan segala macem jadi ya kalau niatnya baik insya Allah Tuhan akan tolong sih itu penting banget tuh pokoknya nih kita harus baik dulu gitu ya gimana kita pokoknya mempertahankan karyawan kita pokoknya sama-sama berjuang gitu ya Mbak ya nanti insya Allah ada akan jalannya ya diberikan resipan diberikan resipan kita gak tahu kan akan terbuka pintu-pintunya terutama pas om adan ini ya Mbak ya iya benar keren banget terus tadi tips keempat ya menciptakan produk yang bisa berkoneksi dengan masa pandemi tadi kan ada contohnya itu tadi temennya Mbak jadi jualan jamu ya iya benar kalau Mbak sendiri tetap fokus tapi ya dengan kuliner ini terus tadi ada penyesuaian misalnya dengan fashion tadi di rebranding gitu ya terus di launchingnya juga online gitu nah itu berhasil gak sih Mbak ya dari perubahan ini gitu ya produk yang diciptakan yang baru-baru itu berhasil gak sih untuk menaklukkan market tadi berhasil Alhamdulillah saya lupa mention saya ada usaha satu lagi itu emas yang mau saya sharing juga karena saya juga lumayan kaget gitu sama perkembangannya jadi kenapa saya tiba-tiba launching emas gitu ya di saat pandemi seperti ini karena saya berpikir usaha apa dan produk apa yang bisa sekalian menjadi investasi dan bisa menjadi alat lindung nilai tabungan untuk para pembeli jawabannya ya cuma emas jadi harusnya tahun ini saya buka toko emas sendiri tapi karena lagi pandemik jadi saya bekerja sama dengan brand emas yang sudah ada kolaborasi karena kebetulan satu pabrik gitu emasnya dan ternyata dalam waktu dua minggu sudah berhasil terjual seribu 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 liontin dan anting gitu dan itu menurut saya has result yang sangat mengagetkan karena saya sempat ragu apakah di saat seperti ini harga emas juga naik ya dari 600 ribu jadi 800 ribu orang masih mau beli tapi ternyata sesuai dengan pola pikir dan ramalan saya gitu ya tapi kan emas itu alat lindung nilai tabungan mungkin di saat seperti ini memang produk emas yang dibutuhkan di saat seperti ini di saat mereka bisa mendapatkan produk tapi bisa dijual lagi juga dan bisa menjadikan investasi ternyata benar dan akhirnya sudah terjual lebih dari seribu jadi selain makanan sebenarnya juga banyak produk-produk lain yang ternyata masih dibutuhkan sama customer kita dan jangan lupa di Indonesia itu kan bukan di Indonesia dimana-mana kan kita punya beberapa ekonomi kelas gitu kan ada target market A, B, C gitu dan dari setiap kelas itu kebutuhannya berbeda-beda gitu seperti tiba-tiba saya jualan emas ternyata laku banget gitu berarti kan itu sudah memenuhi kebutuhan target market di kelas nomor berapa gitu jadi it's so important for us untuk terus belajar gitu kebutuhan target market dari per kelas itu apa sih yang dibutuhin sama target market kelas A apa sih yang dibutuhin sama target market kelas B dan apa yang akan dibeli sama target market kelas C nah sebagai entrepreneur nah mau dijual kemana ini produknya gitu makanya saya sempat kaget juga oke berarti di target market kelas segini mereka masih bisa membeli barang up to 500 ribu di turun lagi mereka bisa membeli barang up to 100 ribu aja turun lagi mereka bisa membeli barang up to 50 ribu aja nah dari klasifikasi harga itu kita bisa menentukan produk apa yang mau kita create gitu ini juga agak beda ya maksudnya kemarin kan ada beberapa perkiraan gitu bidang apa saja akan survive di masa pandemi ini dan perhiasan itu atau emas itu tidak masuk di salah satunya yang saya ingat nanti ada penjelasan nanti di slide-nya apa enggak ada lebih detail tuh salah satunya emas itu tidak masuk jadi menarik kali kita baru mengetahui ternyata emas itu berhasil ya di masa pandemi ini salah satu-sala yang berhasil makanya itu adalah result yang mengagetkan buat aku gitu karena apakah bisa nih kita menjual emas sebanyak ini karena stoknya lumayan banyak kan kemarin terus tiba-tiba sehari jual dua hari jual kok tiba-tiba banyak yang sold out loh kok udah sold out semua gitu sampai stok yang ada di rumah saya harus diambil sama tim gara-gara mereka udah gak ada lagi di toko dan pas per 14 hari mereka kabarin kita udah harus launching koleksi baru karena yang koleksi ini udah mulai sold out dan kita udah terjual lebih dari seribu nah hal-hal kayak gitu yang tidak terbaca kan sama jenis entrepreneur gitu siapa yang bisa nyangka emas bisa laku nah ini yang menjadi bahan pembelajaran saya untuk next produknya apalagi nih karena ternyata nobody can read the market di saat seperti ini gak ada market yang bisa kita baca kebutuhan mereka apa karena gak ketebak jadinya pandemic ini seperti penonton film karena penonton film juga termasuk target audiens yang kita sudah bisa baca gitu kita gak bisa tahu selera mereka apa tiba-tiba film horor gak laku tiba-tiba film horor laku banget tiba-tiba yang drama keluarga laku banget jadi this pandemic ngebuat semua kalangan itu jadi kayak penonton film we can not read their mind gitu karena kita gak pernah bisa baca berapa tabungan yang mereka punya apakah mereka punya dana darurat apakah mereka punya persediaan uang untuk mereka belanja apakah keinginan-keinginan target market kita bisa ditahan untuk belanja atau tidak gitu dan ternyata ada market yang tetap ingin belanja di saat pandemic seperti ini gitu dan tugasnya kita sebagai wira usaha untuk punya pola pikir itu supaya kita terus bisa memenuhi kebutuhan mereka oke nih ada yang terakhir nih mbak tips yang terakhir ya marketing strategi gitu ya dengan menggunakan online nah ada yang pengusaha-pengusaha mikrofon mbak detail banget gitu ya dan biasa juga biasanya jualan offline nah gimana sih cara mempush mereka karena kita kan juga memberikan penandingan ya menyadarkan gitu kadang alasannya saya ini gap tech jadi saya tuh gak bisa jualan online tapi kan dimana pandemi kita semua harus berhali kita harus jadi kalau misalnya mikro tetap harus jadi mikro 4.0 gitu kan gitu istilahnya gimana sih mbak mohon diberikan pencerahan nih gimana nih caranya biar teman-teman yang mikro ini bisa juga jualan online oke yang perlu diketahui ya dengan memanfaatkan teknologi dan belanja online itu kita sudah menghem sekali budget produksi coba kalau kita tinjau ya tradisional media apa yang biasanya digunakan oleh UKM untuk mempromosikan produknya secara offline brosur flyer spanduk nah kalau kita jualan online kita udah gak perlu itu semua jadi kita sudah bisa lebih hemat lagi kita gak perlu produksi brosur kita gak usah produksi banner spanduk dan segala macam kita tinggal gimana caranya bikin desain yang bagus yang bisa kita lakukan sendiri banyak tutorial gimana caranya bikin desain ada aplikasi-aplikasi juga yang bikin desain dan itu gampang banget karena aku juga gap-tech sebenarnya saya juga gap-tech tapi karena saya kuliah yang harus yang harus bikin semuanya sendiri jadi mau gak mau belajar gitu dari Youtube dari aplikasi-aplikasi dan ternyata bisa gitu dan itu sudah mereduce budget untuk memproduksi tradisional media itu tersebut tinggal kita upload aja di Instagram di TikTok di Facebook di Twitter itu sudah tersebar dan bisa reach wider audience kalau kita mau produksi spanduk flyer itu kan yang yang lihat paling cuma yang lewat-lewat atau orang-orang yang udah langganan tapi dengan kita posting di social media itu jalan tuh view-nya selalu pasti akan kelihatan gitu sehingga nanti brand awarenessnya akan naik dengan sendirinya dan selain kita cuma sekedar memposting kita juga harus pikirin strategi apa sih supaya orang tuh ngelihat produk produk gue nih gimana ya strateginya yaitu tadi follow the trend it's okay to follow the trend gitu misalnya sekarang trendnya lagi video TikTok yaudah kita bisa memproduksikan produk kita dengan konsep video TikTok supaya orang penasaran kayak gimana apa sih gitu terus misalnya yang lagi ngetrend past brush challenge itu juga aku lakukan untuk nama produk aku kan rebel princess past rebel princess challenge gitu jadi it's important for us to untuk lihat terus apa sih yang ada di social media apa sih yang viewersnya lagi banyak untuk bisa kita jadikan tools mempromosikan bahan kita produk kita gitu jadi yang harus banget nih yang nonton ibu-ibu tahu atau yang lagi usaha dengan kita mempromosikan produk kita di social media atau kita jualan online itu kita sudah menghemat budget jauh sekali gitu dan gampang kok kalau misalnya belum bisa pakai e-commerce belum bisa kerjasama kan bisa ordernya via WhatsApp zaman sekarang ya jadi tinggal cantumin nomor untuk order langsung aja order di nomor tersebut tinggal kita aja tuh rajin-rajin ngecek-ngecek handphone so udah gampang banget sebenarnya mau yang segatek apapun pasti bisa karena sebenarnya bedanya cuma transaksinya aja gitu yang biasanya transaksinya langsung tapi jadinya transaksinya online dan jadinya secara virtual gitu selain itu gak ada bedanya justru malah lebih hemat jadi untuk sekarang di saat-saat sekarang gitu itu penting banget untuk kita menerapkan digitalisasi pada bisnis kita supaya kita gak ketinggalan sama yang lain dan kita bisa survive di saat pandemi seperti ini terima kasih ya semua yang peserta yang ikut acara webinar ini perlu diperhatikan wajib sekarang untuk go online kalau mau tetap survive tidak hanya di masa pandemi ini tapi seterusnya juga tetap harus go online mau tidak malu apalagi terutama di masa pandemi oke Mbak Prili terima kasih banyak atas inspirasi kegihidihannya tapi tetap stay dulu ya Mbak ya karena ada akan sesi Q&A ya tanya jawab ya tetap stay dulu nah kita lanjut nih ke narasumber kedua yaitu Bapak Indra Jayauno Halo Assalamualaikum Pak Indra Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh udah kelihatan Mbak Ivi kelihatan Pak sekarang jadi sudah cuci muka pada nih Pak udah bosok-bosok udah bosok-bosok udah bosok-bosok oke thank you Pak Indra sudah bisa join di hari ini oke silahkan Pak untuk menghemat waktu silahkan saja nanti ada materi presentasi ya Pak yang akan ditampilkan ya iya punya waktu berapa lama 15 menit aku 15 ya ada yang perlu disapa gak selain ada Mbak Prili kemudian ada Bu Mala ada Bu Pita silahkan Pak mau nyapa dulu Mbak Prili udah lama gak ketemu nge-vlog lagi yuk halo Pak ayo Pak ayo Pak kita mau vlog lagi ayo dong ini Mbak Prili ini luar biasa dari Tangerang jauh-jauh datang ke Temang ke Akarta Selatan untuk endorse kliniknya untuk treatment loh dokter dia treatment lagi udah lama habis pandeminya Pak enggak ternyata orang-orang maksa untuk ngebuka kliniknya kan ditutup kliniknya setiap hari Rabu dibuka akhirnya karena orang-orang minta datang untuk dirawat dan dengan protokol COVID protokol COVID saya bisa ya Pak Rabu ke sana boleh pokoknya bilang aja sama Roxanne Mbak Roxanne terus datang lagi terus bilang halo guys lagi pandemik tapi tetap harus merawat karena harus muncul di Zoom iya bener nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya iya Pak terima kasih Mbak Prili iya Pak Indra oke silahkan Pak aku yang lain udah aku siapa ya Mbak Vita Mbak Malang iya jadi ini sebentar aku share screen dulu ya oke 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 udah bisa kelihatan sudah Pak lanjut sudah bisa kelihatan logo Inotech-nya sebelah kiri atas iya sudah Pak itu wajib ya Pak itu yang paling penting itu iya nge-branding nge-branding cuman bajunya masih oke jadi belum ada baju Inotech tidak apa-apa dua kaki kode-kode keras iya kodenya lanjut ya Pak nanti offline oke siap oke ini yang hadir ada berapa orang ya Mbak Ivi sebentar 66 oke sebetulnya yang daftar ada 121 ada mungkin ada beberapa kandang untuk pendalam tapi yang hadir di sini di webinar itu ada 66 kita juga live di Youtube oh iya di Youtube nanti kasih tau ya itunya berapa oke 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 terus rata-rata udah punya usaha kan sudah Pak tapi ada juga yang mahasiswa oh mahasiswa juga ada ada dari Gorontalo ada yang dari Aceh Pak jadi dari Sabang sampai Merauke nasional oh luar biasa Masya Allah kita silatirahminya dari banyak dari daerah-daerah juga ya Alhamdulillah Masya Allah saya mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum semuanya apa kabar sekarang udah hari 27 Ramadhan bentar lagi udah mau Idul Fitri semangat ya walaupun di rumah aja nah ini adalah salah satu bentuk musilaturahmi yang baru kita temukan di sebulan terakhir yaitu ngobrol-ngobrol ngobrolnya bukan ke orang tapi ke handphone atau ke laptop jadi harus mulai terbiasa nih ngomong bukan liat orang tapi liat handphone atau laptop nah ini ada sedikit materi materinya bukan bermaksud untuk ngajarin tapi sharing aja dan sharingnya mudah-mudahan bisa memicu kita untuk berdiskusi tanya-jawab nanti ya dan nanti ingetin saya di akhir saya share nomor telepon sama IG saya supaya kita bisa terus silaturahmi nah kalau IG-nya Mbak Prili itu angkanya fantastik banget deh pokoknya itu 33 juta udah kayak penduduk Jabodetabek 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 itu penduduknya itu 32 juta jadi Mbak Prili itu followernya udah ngalahin penduduk Jabodetabek jadi kalau dia jadi satu daerah dia bisa jadi daerah nomor dua terbesar metropolitan di seluruh dunia karena yang pertama itu 36 juta itu di Tokyo Tokyo Saitama oke nah tadi kan kita udah masuk langsung gimana tips-tipsnya dan peluang-peluang apa aja yang entrepreneur punya tapi disini saya ingin ngajak jalan-jalan sedikit berpikir gitu ya permasalahan dasarnya bahkan sebelum masa Pagebluk ya masa Pagebluk Pagebluk itu apa Pagebluk itu ternyata bahasa Indonesia yang ada di kamus besar bahasa Indonesia untuk kata pandemik tadi Mbak Prili pakai kata pandemik saya mau pakai kata Pagebluk Pagebluk biar teman-teman mulai tahu bahwa oh iya bahasa Indonesia pandemik itu Pagebluk supaya kalau kita nyampein kalau pandemik itu bahasa yang di asimilasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kalau Pagebluk asli asli orang Indonesia nah pertanyaan di awal dulu masa sebelum masa Pagebluk ini adalah kita dari dari dulu bahkan lebih dari 10 tahun lalu itu ternyata menduduki peringkat angka pengangguran yang tertinggi di ASEAN ya di negara-negara tetangga kita bukan cuman itu aja nanti saya jelasin di kelompok umur berapa yang kita juga juara sebagai yang terbanyak kenapa ini menjadi penting karena yang namanya ekonomi itu indikatornya selain keberhasilan ada juga ketidakberhasilan yaitu salah satunya adalah kemiskinan dan pengangguran kita fokus di sini pengangguran karena kita bisa melihat bahwa pengangguran itu bisa diatasi bersama-sama bukan cuman hanya pemerintah dan suasan tapi juga oleh masyarakat sendiri gimana caranya nanti kita ngobrol kalau ditanya berapa banyak pengangguran di Indonesia kita lihat di grafik berikutnya di grafik berikutnya kita lihat ternyata saya kasih core-coretan ternyata dari 10 tahun lalu itu ada penurunan dan terakhir sebelum masuk Pager Blok ini angkanya sekitar 5% atau 7 juta tapi begitu kita masuk Pager Blok itu prediksinya nanti setelah selesai itu ada tambahan lagi sekitar 3,5 juta orang jadi bisa di atas 10 juta orang 10 juta orang itu kalau mau kalau mau dianalogikan itu sebesar populasi kota DKI ibu kota kita DKI Jakarta itu 10 juta penduduknya nah yang tadi saya sebut 32 juta itu itu adalah populasi Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Jabodetabek jadi kita lihat bahwa pemerintah ini dalam 10 tahun terakhir itu udah berhasil menurunkan dari 8 juta pengangguran jadi sekitar 7 juta jadi ada penurunan penurunan 1 juta dalam 10 tahun terakhir tapi ingat ingat bahwa setiap tahun itu ada pertumbuhan atau penambahan 3 juta lapangan angkatan kerja 3 juta angkatan kerja kenapa? karena banyak yang baru lulus dari SMK SMA terus diploma sarjana jadi 3 juta kalau kali 10 tahun itu ada 30 juta pertambahan angkatan kerja 30 juta orang sementara penurunan pengangguran kita baru 1 juta wah ini kalau dilihat-lihat ini gak akan ketemu nih harus ada cara lain untuk kita memberikan atau berkontribusi terhadap solusi yang disebut sebagai indikator ekonomi indikator ekonomi itu kenapa jadi penting karena kalau misalnya manusia atau masyarakat Indonesia itu punya punya daya beli atau punya pemasukan atau punya penghasilan seperti tadi kata Mbak Rili itu kita mampu untuk berbelanja kebutuhan untuk keluarga minimal kebutuhan untuk makanan untuk keluarga kita habis itu ada kebutuhan untuk pakaian kemudian ada kebutuhan untuk sekolah dan lain-lain sampai kebutuhan untuk berinvestasi pada Leontipmas nah itu kalau ada kemampuan untuk beli atau buying itu berarti ekonominya jauh lebih sehat dan kalau ekonominya jauh lebih sehat pertumbuhan pendapatan penduduknya dan pertumbuhan pasarnya juga menjadi lebih luas jadi kita bisa lebih banyak berjualan atau berbisnis oke nah kita udah cerita mengenai kondisi di Indonesia sekarang kita pengen lihat yang slide yang berikutnya orang-orang mengatakan ah mungkin pengangguran itu yang pendidikannya rendah atau kurang atau tidak ada kita lihat lagi ini di slide berikutnya ternyata pengangguran pengangguran dari lulusan SMK ini yang terbesar jadi SMK itu yang terbesar udah itu terus diikuti oleh SMA Mbak Yvi ini coret-coretan saya bisa kelihatan gak sih? kelihatan kelihatan ya oke suara aman? aman masih serak-serak basah gitu? masih konsep tersebut soalnya ya oke ini soalnya masih mangklo masih pagi tadi malam baru begadang soalnya kan biasa 10 hari terakhir pemburu-pemburu pemburu-pemburu lagi Laitul Padar gak tahu jawab ketemu atau enggak amin didoakan semuanya dapat Laitul Padar oh iya sebelum saya lupa ini slide ini boleh dibagikan ini slide-nya memang untuk dibagi-bagikan supaya masih bisa baca-baca habis ini terus kalau enggak ada yang kelupaan gitu atau ada yang belum atau kurang dipahami bisa nanti kontak saya di nomor kontak saya nanti saya kasih belakangan ingetin aja nah yang menarik SMK dan SMA ini punya kecenderungan trennya menurun menurun ke bawah tetapi ya saat bersamaan sekolah tinggi sekolah tinggi dan universitas itu mengalami kenaikan jadi sekolah makin tinggi itu probabilitas kemungkinan untuk menganggur itu menjadi besar melihat dari data ini fakta ini jadi sekarang kita suka bingung bahwa kok bisa ya kalau sekolah makin tinggi itu kemungkinan dia tidak dapat kerjaan itu makin tinggi nah ini menjadi problem dulu kalau kita berpikir bahwa tenang aja makin tinggi sekolah pasti dapat kerjaan tapi sekarang kenyataannya enggak gitu kenyataannya sekarang adalah ini justru yang namanya sarjana dan diploma ini mulai merangkak naik nih trennya jadi merangkak naik pertumbuhan angka penganggurannya jadi banyak nanti adik-adik kita anak-anak kita ponakan kita itu yang selesai kuliah terus enggak punya kerjaan nah ini suatu problem juga jadi Indonesia bisa jadi satu waktu menjadi negara dengan stok pengangguran terdidik yang terbanyak di dunia ini kan memalukan sekali Indonesia itu harusnya menjadi negara salah satu dia negara yang besar nomor 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 tiga nomor empat sorry nomor empat di dunia yang nomor satu Cina nomor dua India nomor tiga Amerika nomor empat Indonesia ya populasinya terbanyak jadi kita juga harus menjadi negara-negara maju atau yang lebih maju dari seperti mereka oke nah itu kan problem tuh problem nah terus gimana dong solusinya tadi udah dicontohin sama Mbak Prili Mbak Prili Masya Allah kalau umur 23 aja udah punya usaha kayak gitu gimana nanti umur sesaya wah udah banyak banget umur 23 waktu itu saya masih gak tau masih bingung mau ngapain masih banyak mainnya kali ya kalau Mbak Prili udah punya penghasilan luar biasa udah punya follower luar biasa followernya Mbak Prili ini ngalahin Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi coba deh perhatikan deh followernya instagramnya nah menurut menurut kami di Inotech wira usaha itu adalah kunci jalan keluarnya kenapa karena selama ini orang berpikiran bahwa pekerjaan itu harus disediakan disediakan dengan ekosistem ekonomi yang memadai tetapi kita berpikirnya sedikit berbeda kita berpikir bahwa bila tanggung jawab tanggung jawab itu dipikul bersama-sama antara pemerintah swasta organisasi lainnya dan masyarakat itu kita bisa sama-sama melawan angka pengangguran ini dan bisa menurunkan angka pengangguran kenapa? karena masyarakat diajak terlibat juga terlibat dan diberi juga tanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerjanya sendiri ya gimana itu caranya kita lihat ya disini pemikirannya adalah disini kan ada empat kotak nih kotak yang pertama itu adalah dimana kita harus kepada masyarakat melakukan pelatihan dan pendampingan usaha kenapa begitu? karena kalau sudah dilatih dan didampingi usaha mereka untuk berusaha mereka bisa didorong untuk membuka usaha dan dengan membuka usaha mereka mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan berapapun itu misalnya jualan gorengan gitu ya lakunya sehari bisa biasanya kalau gorengan sebelum pengeblok ini angkanya sehari bisa 300 ribuan omsetnya untuk jualan gorengan itu jualan gorengannya di depan rumah belum pakai digitalisasi kalau kata Mbak Rili digitalisasi belum pakai sosmed belum pakai tiktok cuma di depan rumah aja kemudian kita lihat lagi bahwa kalau misalnya sudah punya penghasilan artinya berapapun itu ini kok ada berisik-berisik di rumah saya ada yang ketok-tok kedengeran enggak Pak Isi aman ini tukangnya nggak tahu apa saya lagi webinar Mbak Isi terus talk dulu dong Pak lagi bangun Pak nggak tahu di bawah lagi ada apaan oke mudah-mudahan dia berhenti segera kalau misalnya mendatangkan penghasilan artinya yang bersangkutan itu terhindar dari masuk ke dalam statistik kategori pengangguran nah ini penting banget nih kenapa? karena kita lihat akal pengangguran itu walaupun dia cenderung turun gara-gara pakebluk naik lagi nah kan kita mati-matian pengen supaya orang bukan berstatus pengangguran jadi dia harus punya pemasukan penghasilan dari kedua tangannya dia mendapatkan penghasilan dari daya pikirnya seperti Mbak Prilly itu dan juga memasaknya supaya bisa bikin frozen food seperti Mbak Prilly dan satu lagi yang terpenting nih dari setelah mereka punya penghasilan mereka dikatakan telah menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri minimal menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri artinya apa? mereka yang bersangkutan telah berhasil membebaskan dirinya dari masuk ke angka pengangguran nah ini artinya apa? telah berkontribusi yang bersangkutan telah berkontribusi kepada bangsa dan negara ini dalam tidak menambahkan dirinya ke dalam statistik pengangguran dan pengangguran itu ujungnya adalah kemiskinan nah ini yang kita nggak kepengen jadi ini yang kita sebut sebagai wira usaha dan wira usaha ini sesederhana saya nggak punya produk gimana ya? ah jadi reseller aja deh boleh ah dagangin makanan tetangga aja boleh jadi agen boleh jadi jadi broker juga boleh itu kita sebut sebagai wira usaha tapi nggak berhenti di situ yang di sini di grafik ini dan ini mungkin slide saya satu sebelum terakhir ya di sini kita lihat bahwa kalau seseorang seseorang itu dia udah punya usaha katakanlah cukup untuk satu grobak atau satu warung gitu ya atau satu toko kecil itu dia telah menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri ini aja udah suatu kontribusi kepada negara ini dan kalau kita latih dan didampingi usahanya terus menerus itu yang bersangkutan bisa contohnya pengelolaan keuangan lebih bagus gitu ya udah itu terus dia bisa menyisakan setiap harinya sedikit demi sedikit hasil dari pemasukannya penghasilannya dan satu waktu cukup untuk membeli grobak kedua jadi cukup untuk membeli grobak kedua nah kalau dia udah punya dua grobak bayangin kalau udah punya dua grobak bisa enggak kita dorong grobaknya sendirian dua-duanya agak-agak susah tuh akrobat lah gitu ya tapi disinilah kita membuka peluang kepada mitra kerja kita atau karyawan untuk bergabung bersama kita di titik inilah kita sebut bahwa yang bersangkutan telah menciptakan satu lagi lapangan kerja buat orang lain nah jadi ya jadi kita lihat bahwa disini yang yang di sebelah kiri udah punya satu lapangan kerja disini tambah lagi satu jadi dua kan nah dua lapangan kerja bayangin kalau misalnya ini bisa dilakukan dari setiap yang ikut peserta seminar ini katakanlah 70 orang 70 orang itu kalau dilatih didampingi dia sudah menciptakan 78 kerja kalau terus dilatih dan didampingi bisa punya satu karyawan aja bisa jadi 140 140 140 lapangan kerja baru tercipta artinya 140 penurunan pengangguran dan kalau kedepannya punya 10 karyawan berarti 10 kali 70 berapa tuh 700 wah luar biasa kalau dibina lagi kedepan lagi bisa lebih dari 1000 nah ini yang kita inginkan supaya ini tercipta penciptaan lapangan kerja untuk banyak orang bukan cuman buat orang lain aja tapi untuk banyak orang tadi saya dengar ceritanya Mbak Privi udah punya 30 karyawan nah itu kan tanggung jawab besar tuh ya tetapi itu juga suatu suatu upaya dan kontribusi besar buat bangsa dan negara ini dalam mengurangi 30 lapangan 30 pengangguran jadi menciptakan 38 kerja juga dalam hal yang bersamaan mengurangi 30 pengangguran bayangkan Mbak Privi masih usia 23 aja bisa berkontribusi luar biasa nah ujungnya adalah kita akan lihat bahwa pengangguran Indonesia bisa sedikit demi sedikit dikurangi dari angka yang sekarang diprediksi di atas 10 juta bisa berkurang dan kalau kedepannya berkurang Indonesia nggak jadi juara lagi oh iya tadi saya lupa satu statistik jadi kalau ditanya tadi 7 juta atau 10 juta ini pengangguran dari usia semua usia tapi kalau ditanya kalau usianya rentang usianya tuh seperti Mbak Privi 17 atau 24 Indonesia dan itu disebut sebagai anak muda pengangguran dari anak muda di Indonesia itu yang tertinggi 16% dan Indonesia tertingginya dimana di Asia Tenggara luar biasa nih udah 10 tahun terakhir kita juara bertahan lah istilahnya nah ini harus kita pikirkan gimana anak-anak muda kita dan kedepannya itu bukan menjadi generasi yang pencari kerja atau generasi yang kemungkinan masuk ke kategori pengangguran itu tinggi kita ingin masa depan mereka jauh lebih cerah amin rabbal alam itu sharing saya dan terakhir ini untuk diskusi aja ini saya gak akan bahas saya akan loncat ke yang terakhir supaya kita bisa tanya-tanya walaupun seminari ini udah selesai webinar ini udah selesai nah ini screenshot aja kalau gak bisa screenshot pinjem handphone tetangga sebelah yang sebelahnya atau di rumah gitu terus di foto aja ini supaya yang di atas ini nomor WA saya nanti kita bisa komunikasi tanya-tanya silaturahmi ingat dalam silaturahmi itu ada dua janji Allah satu umur diperpanjang satu lagi rejeki kita diperluas dan kita ingin semua rejekinya diperluas saya juga pengen tuh jadi kita jaga silaturahmi nah kalau untuk instagram kalau mau endorse-endorse memang gak sebanyak Mbak Fri yang 33 juta wow luar biasa tuh Jabodetabek aja kalah nah ini kita bisa kirim-kirim pesan dan follow-followan ke instagram indrauno at indrauno nanti kalau mau di follow back tinggal bilang tinggal bilang apa ya pulau gebang passwordnya harus ada password nih biar saya tahu dari mana pulau gebang uprs pulau gebang inotec all back dong gitu ya o nya pak banyak dong nanti saya tahu ini dari peserta-peserta disini nah sekian aja dari saya nanti kita terusin dengan diskusi dan tanya jawab jangan lupa silaturahmi terus terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya stop sharing terima kasih pak indra keren banget penjelasannya tentang apa pengamburan di indonesia terus bagaimana menanggulannya yang pastinya memang harus lebih-lebih usaha ya pak mau tidak mau itu salah satu solusi yang tepat bagaimana caranya untuk mengalami pengamburan baik terima kasih pak indra kepada teman-teman semua bagi yang mau bertanya ke mbak prili dan pak indra silahkan ketik di kolom cek ya dan disebutkan pertanyaannya ditujukan untuk untuk kepada siapa sorry bukan di kolom cek tapi P&A oke baik kita lanjut ke narasumber selanjutnya ada bumala disini nah bumala ini bisa salah satu yang terkili sebagai guna usaha inspiratifnya UMKM di Pulau Gebang bumala adalah pengusaha kuliner dia memberkita kekuliner ada reservation juga pokoknya sepertinya kalau ada peluang usaha bumala gigih banget untuk mengambil vlog tersebut kita sapa dulu ya bumalanya Assalamualaikum bumala Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat siang Selamat siang Selamat siang apa kabar bu sehat Masih 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 Tidak boleh kemana-mana ya Ibu Cita ya Jadi masih di Baik Saya mau pertanyaan dulu Ibu pertama kali bermira usaha itu sejak kapan sih dan kenapa jadi bermira usaha saya saya perkenalkan diri dulu ya nama saya Malak dari Rusun Pulau Gebang saya punya usaha namanya toko Jaira Sejahtera terus saya juga ada kuliner Malasari dan juga ada reseller bergabung beberapa produk ada juga MLM ya ikuti semua yang ada yang penting menghasilkan gitu ya Terima kasih kepada penyelenggara Inotex yang telah mempercayakan kepada saya untuk mewakili UMKM Rusun Pulau Gebang Saya tidak ada apa-apanya ya dibanding semuanya saya masih banyak belajar harus banyak belajar supaya bisa sukses kayak Mbak Prili kayak Pak Indra saya masih kurang banyak gitu ya masih perlu belajar tapi dipercaya untuk mewakili UMKM Terima kasih kepada Inotex Terima kasih juga kepada Bu Hita Kepala UPRS yang telah mendukung setiap perkembangan UMKM di Rusun Pulau Gebang Saya sangat inspirasi benar-benar baik banget gitu ya kita difasilitasi benar-benar Terima kasih Bu Sama-sama Baik Jadi kapan mulai berwirausaha Bu dan kenapa sih jadi wirausaha gitu Saya 2009 ya 2009 udah mulai berwirausaha saya berwirausaha itu karena begini ya pertama kalau kerja kan harus konten ya ada waktunya ada jamnya kalau saya kan namanya ibu rumah tangga ada anak kalau punya anak itu ada tanggung jawab ada suami yang harus diurusin jadi yang otomatis ya harus berwirausaha yang bisa mengatur sendiri waktunya kapan mau update kapan mau jualan gitu jadi ya saya pilih berwirausaha karena ada tanggung jawab keluarga sebenarnya sebetulnya wirausaha jadi lebih flexible waktunya meskipun sebetulnya wirausaha ternyata lebih butuhkan effort yang lebih dibandingkan jadi pegawai ya ibu nah karena ada pandemi ini ibu pastinya ada dampak ya seperti tadi sampai kembali ini ya usahanya juga terdampak usaha ibu gimana terdampak kalau dibilang mau jujur jujuran ya jujur aja karena ada pendek ini memang usaha saya itu 80% menurun pertama kenapa menurun karena jualan saya itu peralatan sekolah jualan sepatu sendal dan BRI link peralatan sekolah kenapa bisa menurun karena sekolah diliburkan jadi otomatis peralatan sekolah tidak ada yang beli tuh satu kedua saya BRI link busur pulau gebang itu sudah 3 bulan di lockdown PSBB jadi semua yang customer saya pelanggar saya dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam jadi semuanya tidak bisa bertransaksi di toko saya jadi BRI link juga tidak jalan biasanya dari 15 transaksi jadi cuma 2 kadang juga tidak ada sama sekali terus yang ketiga itu sepatu sendal saya jualan sepatu sendal orang kan tidak bisa keluar lockdown saja jadi kalau walaupun mau beli sendal tidak mungkin pasti utamakan buat kebutuhan dulu jadi tidak ada yang beli sendal paling kalau putus dia juga ngaku sendiri kalau tidak putus saya tidak beli sendal ibu jadi sambil ketawa kalau tidak putus sebenarnya tidak boleh sendal gitu itu saja memang sangat berpengaruh 80% ya terus akhirnya bagaimana untuk harus berlari kan harus ada pemasukan lainnya apa yang dilakukan untuk meningkatkan onset ataupun beralih ke usaha yang lain saya kan ibu rumah tangga punya anak tiga masih kecil-kecil suami saya juga sudah tidak bekerja dan dia apa namanya grab ya karena pandemi ini juga kan grab tidak bisa di di on-off juga jadi otomatis benar-benar tidak ada sama sekali penghasilan dari suami jadi saya disitu harus apa nih yang harus saya jual supaya ada pemasukan tidak mungkin dong anak-anak tidak ada itu biaya hidup ya saya disini itu mau lebaran mau apa mendingan saya jualan pisang hijau karena saya bisa ya dari dulu memang jual pisang hijau jual kue-kue gitu cuma semenjak buka toko itu kalau ada yang mesen aja baru jual karena saya sudah ngurus anak sudah ngurus toko sudah tidak bisa masak ya sudah jadi saya kembali lagi tuh jualan pisang hijau karena mau puasa juga ya mau puasa kayaknya mulai dari sekarang dah sebelum puasa itu diperkenalkan tuh pisang hijau supaya banyak yang tahu mudah-mudahan laku gitu Alhamdulillah sebelum saya jualan itu saya posting dulu tuh di FB di WA satus besok saya mau jualan ini ada yang minat gak sih kalau ada yang minat bisa di list dari sekarang gitu ya saya memang promo-promo dulu memang benar kata Mbak Firly ya harus benar-benar saya juga gaptek sih sebenarnya gap-gaptek ya masalah teknologi gap-gaptek tapi belajar-belajar dan belajar harus belajar semua kalau ada pelatihan saya ikuti semua walaupun punya bayi punya toko ditutup aja tokonya yang penting ikut pelatihan pelatihan sampulnya itu saya ikuti banyak Alhamdulillah ikut terus supaya lebih pintar gitu lebih kan gaptek ya supaya bisa belajar dan belajar terus saya posting-posting di SOSMED ya terus ada yang ya ya mau mau satu gitu eskisnya mau ya ready besok ya mau udah saya bikin tuh bikin-bikin Alhamdulillah pertama jualan itu laku 40 40 cup pertama jualan saya posting di WA Group grup-grup kan banyak ya grup ya wira usaha banyak tuh ya saya posting di situ posting-posting Alhamdulillah ada beberapa yang mau jadi reseller ada empat kayaknya ya empat dari Tawa Kuning dari Robebek banyak sih yang mau jadi awalnya jadi awalnya hanya 4 pcs sampai sekarang di masa pandemi ini ya Bu bisa punya 4 reseller ya terbiasa ya jadi swiftingnya itu harus cepat ya Bu ya ketika ada suatu peluang ya segera diambil gitu dan sebetulnya trial juga pisang hijau laku gak sini kira-kira laku gak sini gitu nah itu trial dulu ya ternyata pisang hijau laku sampai ada 4 reseller itu keren banget sih Bu kemudian ada yang tanya lagi ini kan selama ini InnoVet juga sudah memberikan banyak pelatihan terus juga ikut proseskan produk lalu bikin catalog terus membuat talk show dan lain sebagainya nah ini ada manfaatnya gak sih buat Ibu sebagai yang kita kategorikan 4 seman-manfaat dari program-program yang dilaksanakan InnoVet ada manfaatnya gak Bu? ya banyak banget ya manfaatnya ya kalau kita ikutin ya InnoVet kan sudah mengajarkan desain cara kemasannya kemasan yang menarik kalau kita posting-posting produk fotonya yang menarik supaya pelanggan juga yang ngeliat baru ngeliat fotonya aja wah bagus banget nih kayaknya pengen coba dan Alhamdulillah dari karena kemasan dan pencahayaannya foto-fotonya itu yang bagus mereka memulai Bu mesen satu dong mesen satu coba dulu ya 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 dicoba tuh Bu bagus loh itunya apa esen videonya enak-enak besok mesen lagi ya dua jadi bertambah 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 setiap hari dari awal satu jadi dua tiga empat empat gitu dan jangan itu aja sih jangan desain kemasan yang menarik harus enak rasanya juga rasanya harus pertahankan rasa lah rasanya gimana kualitasnya walaupun bagus menarik tapi ya enggak paling beli sekali udah enggak bakal enggak bakal beli lagi jadi yang paling bermanfaat memang pas latihan ketika foto produk dan kemasan ya Bu ya yang diberikan oleh Inotex ya terus ada cara itu cara cara untuk bikin konten ya Bu ya waktu itu kita juga berikan tips ya nah dari Ibu nih tips Wirausaha untuk menjadi UKM tangguh nih karena kan melihat Ibu salah satu UKM yang tahu nah kasih tips dong bagi teman-teman yang lain kalau saya sih ya Wirausaha itu harus fokus harus berani jangan menyerah ya terus lakukan berinovasi yang baru yang baru jangan kalau hari ini dagang enggak laku terus menyerah jangan jangan pantang menyerah terus berusaha 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 pasti kalau kita berusaha pasti bisa ada hasil kok gitu aja sih jangan pantang menyerah gitu jangan stuck dari enggak laku hari ini terus enggak mau jualan jangan harus berani berinovasi itu sih kalau saya harus berani berinovasi kalau hari ini enggak laku yang lain lagi gitu karena mungkin orang udah udah pesen ya namanya orang kan udah makan berapa kali mungkin saya lagi jualan nastar alhamdulillah juga tiap hari ada yang pesen 10 toples dirian tuh sehari alhamdulillah lumayan buat hasilan keren Bu jadi tipsnya memang kita harus berinovasi dan tetap berusaha apapun yang terjadi ya Bu ya harus berusaha terus berinovasi dan tetap oke terima kasih banyak Bu Mala baiklah teman-teman semua ini sudah sesi sesi satu sudah berakhir yaitu presentasi dari panelist juga bisa-bincang saya dengan panelist jadi kita lanjut sekarang sesi untuk tanya-jawab jadi saya akan membacakan banyaknya pertanyaannya dari teman-teman semua saya pertama-tama akan membacakan pertanyaan dari ini tidak disebutkan anonymous attendee jadi berkenaan dengan promosi online saat kita ingin mempromosikan usaha kita di sosmed bagaimana jika sosial media yang kita miliki tidak memiliki jumlah follower yang banyak bahkan cenderung sedikit adakah solusi ataupun cara lain untuk hal ini mungkin bisa dijawab Mbak Prilly yang followernya banyak bisa di-sharing bagaimana caranya untuk mendapatkan jumlah follower yang banyak sebenarnya kalau misalnya tidak punya followers yang banyak di fitur Instagram juga ada fitur untuk kita bisa mempromosikan produk kita jadi bayarnya itu dari 10.000 sampai 10.000 kalau tidak salah kalau saya tidak salah 10.000 sampai 10.000 kalau misalnya kita bayar 10.000 nanti Instagram itu bisa otomatis seperti ads bisa menyebarkan produk kita range-nya sampai 250 viewers kalau misalnya kita bayar lebih lagi berarti viewersnya lebih banyak jadi sebenarnya sudah ada fiturnya di Instagram bagi usaha-usaha yang memang tidak memiliki followers banyak tapi pengen mendapatkan reach yang bagus itu bisa bayar ads di Instagram mulai dari 10.000 kayaknya kalau 10.000 itu masih terjangkau untuk ads yang penting kita dapat dulu awareness-nya nah untuk mendapatkan followers yang banyak balik lagi audience di social media itu memang tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita baca karena kalau misalnya lihat Instagram saya sendiri saya tidak pernah ada strategi apapun dalam memposting di Instagram di Instagram pribadi bukan Instagram bisnis tiba-tiba 30 juta aja dan karena saya percaya kalau public figure what I achieve in my career it should be determining factor of how big I am in social media nah sepertinya kalimat itu bisa diterapkan di bisnis juga gimana bisnis kita kualitas produk kita packaging kita itu juga harusnya menjadi faktor utama gimana kita besar di social media gitu jadi yang paling terpenting evaluasi produknya dulu baru masuk di strategi marketing kalau bisnis harus perlu strategi marketing kalau Instagram pribadi kayaknya saya cuek-cuek aja gitu saya gak ada strategi bangun image di Instagram juga gitu ya jadi paling tergampangnya yang bisa dilakukan itu memanfaatkan tools di Instagram yang udah ada untuk ads mulai dari 10 ribu untuk membangkitkan followers yang pertama adalah produknya dulu dibikin menarik karena kalau produknya dibikin menarik otomatis followers juga akan akan lihat dan akan tertarik untuk follow account kita selain produk yang dibikin menarik baru desain atau fits kita mau seperti apa dari filternya dari tulisannya font dan segala macam nah itu pasti akan berpengaruh tapi balik lagi it's not important gimana kita di social media kalau produknya sendiri itu di fotonya kurang bagus kurang kurang kamera face gitu produknya memang the most important your product balik lagi your product itu harus bagus begitu pun juga public figure ya kayak kalau diri kita di dunia nyatanya tidak berprestasi atau tidak mengeluarkan karya apapun ya otomatis followersnya juga gak banyak jadi yang paling terpenting adalah apa yang kita mencapai dalam kehidupan real baru itu menjadi determining factor besarnya kita di social media not the other way around karena banyak orang yang berpikir kebalikannya gimana sensasi di social media di dunia nyata gak penting deh gitu nah itu juga harus disimpan baik-baik sebagai bisnis gitu jadi bukan gimana kita di social media heboh viral tapi ternyata produknya pas dikirim ke pembeli gak bagus gitu jadi bener kata ibu malah kualitas kualitas juga perlu diperhatikan dan packaging juga supaya kalau di foto itu bagus di instagramnya sehingga bisa attract followers dan kalau dan tadi kalau misalnya belum tahu bisa pakai instagram ads yang bisa dimulai dari harga 10 ribu gitu thank you thank you mbak keren banget ini kalau tuh ya pakai app dulu ya dan lain-lain tadi yang sudah disampaikan bahwa konten kemudian lain-lain itu akan mengikuti gitu ya sebelum tidak ada strategi khusus ya untuk yang pribadi ya kalau untuk instagram pribadi saya gak ada ya makanya makanya pas saya evaluasi oh oke people follow me automatically because they like my work bukan they like my content gitu makanya konten saya biasa-biasa aja ya cuma posting bahkan suka posting dasteran suka posting di dapur gitu jadi emang kalau untuk public figure itu jangan sampai kebalik pola pikirnya gitu you have to work hard in the real life baru di social media karena faktor di dunia nyata karya kita di dunia nyata itu yang menjadi faktor utama untuk kita besar di social media bukannya sensasi dulu di social media di dunia nyata nanti aja gitu itu kebalikannya karena tergantung objektifnya sih kalau misalnya kita emang pengen bisa terus sustain ya lakuin yang saya lakukan gitu karena itu juga salah satu cara saya untuk bisa sustain di dunia ini ini gitu tapi kalau pengen viral sekali-sekali aja ya oke thank you mbak oke pertanyaan kedua ini dari ibu Ulfah Kusia Assalamualaikum saya punya usaha sepatu atau senda warita cuma untuk usaha kecil seperti saya sepatu atau senda ini terbilang lumayan harganya tinggi karena pesan nanti masih dikit kita terasa orang sekitar-kitar pasti yang dilihat dari sergi harganya bagaimana kita mencari pasar yang tepat dan juga cara branding mungkin saya bisa lepas dulu kalau ibu Mala ya ibu Mala juga usahanya sepatu ya ibu ya terus gimana ibu ada tips ya sih gimana caranya jadi kita tidak main di harga nih tapi ada brandingnya juga jadi orang mau beli di tempatnya ibu Mala ibu Mala gimana kalau kalau saya sih ya karena jualan sepatu ya sepatu sih saya yang standar-standar karena dirusun kalau gebang ya nggak nggak menjual yang yang mahal-mahal begitu biasa aja jadi kalau halo iya iya silahkan ibu Mala iya iya silahkan ibu Mala iya 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 bu iya iya jadi kira-kira gimana tetap karena beliau pertanyaan nih jualannya sepatu tapi dia nggak tahu perang harga nah gimana caranya bisa nge-branding terus tetap orang bisa ngejual sepatu ke ibu Mala misalnya jadi dia branding membranding diri dulu nih atau membranding usahanya supaya orang tetap melihat ke ibu Mala atau menjaga hubungan dengan konsumen karena misalnya sebelumnya adalah teman-teman di PRS luar kebang juga jadi dipastikan bahwa mereka juga beli sepatunya ke semua orang ada timnya atau Mala ya kalau saya kalau jualan sepatu biasanya saya saya beli yang disukai orang dulu ya yang yang banyak pemiliknya supaya kalau kayak disini kan contohnya saya disini kan Sumpo Lo Gebang menengah ke bawah jadi beli sendal yang sesuai sesuai target konsumennya ya ini aja jangan menjual di atas di atas yang konsumen nggak bisa beli ya saya standar-standar aja saya jualnya supaya tetap laris ya karena kalau saya jual disini harga yang yang tinggi otomatis modal saya itu nggak jalan pernah saya jual yang harga 100 ribu aja susah apalagi kalau mau beli yang udah ratusan ke atas ya nggak bisa disini paling 50 ribu ya standar-standar aja kalau disini Alhamdulillah kalau saya udah perhatikan ya standarnya ya harga normal aja nggak bisa harga mahal jadi kalau kalau maul aku ya harus tahu ekonomi di mana kita memasarkan sepatu kita itu nggak bisa kalau kita jualan di rusin ya harga rusun kalau kita jual di luar ya harganya bisa lebih mahal itu sih jadi lebih kemenyesuaikan target tahun sebenarnya setelah yang mau disesuaikan daya belinya seperti apa jadi kita bisa menawarkan produk yang ya ini pertanyaan ke Mbak Prili Halo Kak Prili sebelumnya kenalin saya Lisa Ayu dari Universitas Halo Mbak Prili sebelumnya kenalin saya Lisa Ayu dari Universitas Singapur Bangsa Karawang Kak aku mau minta tips dong apa yang harus kita lakuin untuk memulai usaha karena kan sebagai mahasiswa sering banget kan berpikir wah saya harus ada uang tambahan nih untuk bayar kosan untuk makan hari-hari atau mengerjakan tugas apalagi temen aku banyak banget yang mahasiswa rantauan yang gak bisa setiap saat tinggal uang nah menurut Kak Prili apa yang harus kita lakuin untuk memulai usaha oke pertama gak semua usaha itu memerlukan modal yang besar banyak banget usaha-usaha di luar sana yang modal 2 juta 1 juta aja itu udah bisa itu udah bisa dimulai gitu bahkan kurang dari itu udah bisa dimulai jadi mungkin saran dari aku pertama fokus untuk menabung dulu nih menabung dulu kalau misalnya mau pakai cara aman ya menabung dulu dikumpulkan terus bikin perencanaan bisnisnya jadi kalau aku belajar ini sebenarnya aku baru dapet materi ini di saat aku udah buka bisnis gitu jadi mungkin ini bermanfaat untuk teorinya ya jadi mulai belajar kita bikin decision making process kita mau jual produknya apa cara jualnya bagaimana channelnya apa mau jualnya dimana itu kita bikin dulu kita bikin catatan-catatan dulu nah udah bikin catatan itu pasti akan ketahuan tuh berapa modal yang kita perlukan setelah kita tahu modal yang kita perlukan berapa langsung deh mulai bisa menabung nah tapi kalau tidak mau melewati proses menabung itu bisa juga melewati proses yang dilakukan oleh teman bisnisku jadi yang dilakukan teman bisnisku misalnya dia jualan kerudung atau jualan baju gitu ya nah kerudung dan bajunya itu dia gak bikin tapi dia beli dari orang lain nah yang dia lakukan adalah dia izin sama pembelinya untuk dia foto dulu produknya jadi dia foto dulu produknya pas udah ada yang beli baru dia beli produk itu jadi itu menurut aku cara yang smart loh dan sekarang teman aku udah punya online shop baju muslim yang mungkin saat ini besar sekali sekarang baju muslimnya gitu ya dan aku bangga banget sama apa yang dia capai padahal awalnya dia gak punya modal sama sekali jadi dia ke toko dia foto-fotoin produknya udah ada yang mau beli baru dia baru dia beli lagi terus dia ambil keuntungan dan keuntungan itu dia kumpulin untuk dia bisa bikin jahit sendiri so dengan cerita ini I just want to tell you that there's so many way for you to start gitu yang paling penting adalah niat dan tau konsekuensinya bahwa bisnis itu pasti akan mengalami yang namanya rugi jatuh bangun mencari uang menurut pengalaman saya ya mencari uang 1 juta di bisnis itu bisa sangat susah daripada mencari uang 1 juta di dunia entertainment gitu tapi rasa kepuasannya itu beda gitu jadi memang di bisnis itu harus harus perlu energi harus perlu kesabaran gitu jadi harus harus siap gitu mentalnya kalau misalnya ada rugi apalagi di saat pandemi kayak gini kita harus punya plan B plan C supaya usaha bisa tetap berjalan jadi yang harus ditanemin di diri kita adalah kegigihan kita untuk terus mau berusaha karena if we have that apapun bisa intinya harus gigi ya Mbak ya untuk menjalankan segala sesuatu tidak hanya bisnis segala sesuatu yang pokoknya kita cita-cita kita harus di sini oke kita lanjutin pertanyaan keempat dari Annalunus lagi nih kayak pertanyaan ke Pak Indra saya selama ini menjalankan usaha di bidang jasa salon tapi saat ini saya sedang sempat galau antara menutup usaha atau mengganti dengan usaha yang baru bagaimana sebaiknya mohon pencahan biasanya Pak Indra ini menjawab-jawab yang galau-galau ini menjawab dengan baik oleh Pak Indra jadi silahkan Pak Indra oke bentar ya bentar aku kasih lihat ada satu slide nih buat usaha salon bentar bentar ya dikit lagi dikit sama dengan usaha klinik kecantikan istri saya juga mau gak mau di bulan di bulan April kemarin juga harus tutup karena orang-orangnya pelanggannya pada takut kan pada takut untuk datang tapi akhirnya mereka gak tahan tuh gak tahan untuk untuk gak datang eh aku belum share eh udah share ya udah belum sudah 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 kelihatan oke jadi gini nah kalau dalam masa Pak Geblok nih ada tiga ada tiga fase fase itu apa ya tiga waktu tiga tiga tahapan tiga tahapan dalam tahapan sekarang kita sebutnya sebagai survive atau kita bertahan lah mati-matian bertahan udah itu terus nanti satu waktu ingat bahwa akan ada yang namanya satu waktu dimana kita kita akan bangkit kembali itu namanya kalau yang bertahan itu survive kalau yang bangkit lagi itu namanya revive nah satu lagi yang terakhir adalah thrive atau dimana kita usahanya berkembang lagi naik lagi jadi ada tiga masa waktu yang kita harus lalui nah sekarang ini kita ada di yang pertama survive jadi pada dasarnya dalam waktu-waktu sekarang kita gak usah mikir gimana caranya untuk kita bangkit kembali tapi gimana caranya kita bertahan aja dulu mati-matian kalau saya selalu masih sharing ke teman-teman terutama yang di mikro dan kecil kalau kita selama ini sudah melakukan pengelolaan sebelum kita tutup usahanya atau kita gulung tikar pertama sekali kita harus mati-matian menjaga usaha ini supaya nanti bisa bangkit lagi jadi harus ada terus jadi yang pertama sekali harus yang namanya pakai kiat mantap mantap itu kiat yang singkatannya makan tabungan jadi tabungan siapa? tetangga nah kalau udah mantap udah makan tabungan tapi juga masih kita lebih banyak pengeluaran dari pemasukannya kita harus masuk ke yang kategori yang berikutnya yaitu mindset mindset itu makan aset non-produktif jadi kalau misalnya jualan makanan gitu kalau yang dijual atau yang dilikuidasi manjam itu apa? makan pinjaman kiri kanan atas bawah orang tua tetangga adik kakak nah ini juga kita harus lakukan kenapa? karena tadi kita punya karyawan kita mungkin punya tempat yang harus disewa dan kita juga perlu memelihara yang namanya pelanggan-pelanggan kita ingat bahwa gak selamanya kondisinya seperti Pageblok ini satu waktu kita akan balik lagi membuka diri lagi dan menghilangkan PSBB tapi untuk sementara kita harus bertahan mati-matian supaya usaha kita nanti satu saat waktu PSBB dilonggarkan kita bisa naik lagi gimana caranya selain mantap manset dan manjam ini kita harus tadi berkolaborasi sama teman-teman kita yang di HP-nya di handphone-nya itu ini saya tutup dulu di handphone-nya kontaknya ada ada banyak kalau misalnya di handphone-nya kontaknya ada banyak kita boleh bilang begini boleh gak saya punya akses terhadap kontak yang di handphone mbak ibu kakak adek supaya saya bisa memperluas yang namanya informasi ke pelanggan-pelanggan lain kayak tadi tadi jualan apa ya pisang hijau ya pisang hijau tiba-tiba wah udah ada dapet reseller aja tuh nah itu juga dari orang-orang yang kita akses atau kita berikan informasi katakanlah kita punya sekitar berapa ya ada 100 nama yang kita save disini nomor telepon nah dari 100 itu kita harus tahu berapa yang kita berikan atau kita update informasi tentang usaha kita atau usaha baru kita misalnya salon kita coba dulu jangan lari dari dari salon terus jualan beras langsung atau jualan gula kita lihat dulu bisa gak orang-orang yang di kontak kita kita pikirkan gimana caranya supaya mereka gak usah datang ke tempat salon kita bukan salon kita di lockdown gitu ya kita berarti harus ngirim kemarin saya bekerja sama dengan di OKOC bekerja sama itu dengan salah satu pengarah komunitas namanya The Cupster The Cupster itu kelompok tukang potong rambut barbershop rata-rata dari Garut Asgar asli Garut nah ini kemarin berbondong-bondong mereka pulang kampung ada seribu lebih orang pulang kampung karena gak ada lagi pelanggannya nah akhirnya mereka bikin yang namanya online potong rambut online orangnya betulan datang ke rumah karena kalau potong online kan agak susah juga nah jadi datang ke rumah tetapi karena orang lebih banyak di rumah daripada bengong bandingan ngunyah gigit-gigit sesuatu nah ini lihat-lihat di handphone ini apa yang bisa di order walaupun daya beli menurun tetapi kalau misalnya snack-snack yang harganya murah terus pisang hijau ya masih kebelilah kolak itu masih kebeli nah ini ini saya lihat adalah kebutuhan untuk makanan malah naik bukan cuman beras dan gula aja yang naik tetapi juga makanan lainnya makanan ringan snack terus makanan-makanan frozen food kayak tadi Mbak Prima jadi semangat tetap semangat Bu yang salonnya jadi salon ini kecantikan istri saya juga akhirnya didesak oleh para pelanggan untuk dibuka untuk dibuka lagi minimal seminggu itu satu hari dibuka jadi supaya kita gak setiap hari datengin atau buka gitu kan kalau kita buka kan roti listrik AC terus karyawan datang dan seterusnya jadi kalau memang bisa difokusin aja ke satu hari misalnya hari semen terus kalau misalnya ada rame gitu tambah lagi dua hari dan seterusnya tapi yang penting gini kita cari pelanggannya dengan cara kita gabung bermitra dengan orang-orang yang namanya handphonenya isinya kontaknya banyak dan juga yang follower instagramnya kayak Mbak Prili sekali lagi yang juta-juta luar biasa terima kasih baik terima kasih jadi jangan galau lagi ya baik saya meminhonigin satu lagi pertanyaan karena banyak banget pertanyaannya masuk dan kita udah melewati waktu sebetulnya tapi saya meminhonigin yang untuk lanjutkan sedikit satu pertanyaan lagi ini kepada Mbak Prili lagi nih perihal segmen pasar produk yang dimiliki misalnya produk untuk menengah ke atas namun ingin membuat produk serupa dengan harga yang lebih rendah karena pasar terkadang ingin produk serupa tapi dengan harga lebih murah apakah salah jika kita membuat produk serupa namun dengan harga murah tapi tidak menggunakan brand kita sebelumnya jadi istilahnya nih mau ngisi segmen pasar yang menengah bawah mungkin yang dengan harga lebih murah tapi tidak menggunakan brand kita itu sah-sah aja gak sih Mbak? sah-sah banget dan itu terjadi di bisnisku juga gitu misalnya pengen punya produk yang target marketnya A target marketnya A gitu tapi juga pengen ngejual produk yang bisa dibeli sama target market C dan D otomatis kan kita harus mengurangi cost produksi dan segala macem so itu sah-sah aja dan terkadang yang membedakan kalau makanan yang membedakan kalau makanan itu satu bahan makanannya itu udah pasti beda kalau misalnya kita jual harga lebih mahal udah pasti bahan-bahan yang dipakai juga lebih mahal ukurannya misalnya kalau lebih mahal nasinya lebih banyak ayamnya lebih besar kalau misalnya lebih murah berarti nasinya dikurangin gramnya ayamnya juga dikurangin tapi kalau misalnya produk selain makanan terkadang itu sama aja barangnya cuma yang membuat beda adalah packaging warna logo aja itu bisa menentukan itu dijual untuk target market A atau target market B atau target market C D gitu dan itu emang udah udah ada udah ada teorinya gitu walaupun aku kuliah bukan di bidang bisnis ya malah aku kuliah di bidang public relation gitu tapi itu sudah ada teorinya warna logo itu mempengaruhi siapa target market kita kayak misalnya kalau logonya warnanya hitam gold itu bisa kita jual untuk target market A kalau warnanya merah kuning yang lebih cerah ngejreng itu bisa masuk di market CD gitu padahal barangnya sama misalnya sama-sama menjual lipstick gitu tapi karena satu packagingnya yang ini tutupannya warnanya gold yang satu packagingnya tutupannya warna putih itu bisa di dua marketing berbeda gitu jadi sah-sah aja sebenarnya karena yang paling terpenting adalah how we package that product menjadi naik kelasnya atau kita mau turunin lagi gitu soalnya kalau misalnya sometimes we compare gitu ya lokal brand sama barang branded sometimes bahannya sama sometimes kan saya juga suka compare ya apa sih yang bikin baju ini satu kemeja harganya bisa berjual juta padahal kalau kita beli lokal brand yang online shop kok bahannya sama ya ternyata yang membedakan adalah branding produk tersebut packaging dan memang brand yang sudah terbentuk dari awal gitu jadi sah-sah aja kita mau jual produknya yang sebenarnya sama-sama aja tapi target marketnya berbeda cuma bagaimana kita membedakan itu dengan kita mengemas produk tersebut seperti itu keren banget jawabannya sangat kliat sangat jelas oke baik kita sudah dipepujuin acara nih saya mencapkan terima kasih banyak kepada kepada Mbak Prili Pak Indra Bumala dan juga ada Mbak Azra dan Bu Vita juga yang telah berhubung webinar ini saya juga terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah aktif mengikuti webinar ini semoga apa yang kita sampaikan dan upayakan di siang hari ini bermanfaat terutama bagi perubangan usaha Anda tetap semangat menjaga silat saling bergotong-royong dalam berjual mengalami COVID jadilah usaha yang tambuh dalam menghadapi setiap permasalahan nah sebelum saya tutup ada yang paling penting nih yang penting banget nih adalah web free atau webinar selfie jadi para panelist tolong dibuka apa namanya feature-nya ya jadi kita foto jadi kita foto bersama minta tolong Om Sri untuk mengambil fotonya email 1 2 3 1 2 3 oke thank you semuanya baik nah sebelum saya tutup saya mau mengingatkan kembali bagi para peserta untuk mohon mengisi lembar evaluasi melalui link berikut ada pesen lagi nih dari Masri minta tolong di foto lagi siapa nya jadi foto lagi nih baik 1 2 3 thank you nah akhir kata terima kasih dan sampai berjumpa lagi dengan webinar inspiratif berikutnya ayat tangguh UKM Indonesia kuat di masa pandemi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Mbak Yvi Ibu Suta Mbak Prili selamat berpuasa selamat berbuka puasa nanti maghrib jangan sekarang selamat berbuka waalaikumsalam bye salam 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 salam